Pemirsa petugas berhasil menggagalkan peredaran sabu seberat 21 kg yang disimpan dalam hutan nipah di Asahan, Sumatera Utara. Satu tersangka turut diamankan petugas. Petugas Satnarkoba Pores Tenjung Balai menggelandang seorang tersangka untuk menunjukkan lokasi disembunyikannya narkotika jenis sabu di hutan nipah pulau kecil di Seikapayang, Asahan, Sumatera Utara selasa kemarin. Dari lokasi petugas menemukan dua karung yang disembunyikan di balik pohon nipah. Setelah dibongkar, petugas menemukan sabu yang dikemas dalam 21 paket hijau. Selanjutnya barang bukti dibawa ke Mapores Tanjung Balai untuk disita dan uji laboratorium. Temuan paket seberat 21 kg tersebut berawal dari penangkapan SS saat menjual sabu seberat 1 kg. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku menyimpan sabu lainnya di dalam hutan nipah seberat 20 kg. Setelah dilakukan pendalaman-pendalaman dan integrasi bahwa yang bersangkutan juga itu masih ada menyimpan di salah satu pulau di Kecapatan Seikapayang, Kabupaten Asahan. Kemudian tim bergerak di sana dengan menggunakan bot terasal pol air. Dan setelah dilakukan penyisiran, kemudian ditemukan ada dua karung. Ini dua karung yang berisi ini sebanyak 20. Kini petugas melakukan pengembangan terhadap jadikan narkoma tersebut. Sementara tersangka terancam hukuman sumber hidup atau hukuman mati. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulir Lamri melaporkan.